Ratusan warga miskin di Kabupaten Cianjur berunjuk rasa ke kantor dinas sosial Cianjur Jumat pagi. Mereka menuntut dimasukkan ke dalam daftar penerima program keluarga harapan dan rastra. Karena menurut mereka banyak orang yang mampu yang selalu menerima program pemerintah tersebut. Ratusan warga miskin berunjuk rasa di depan kantor dinas sosial Kabupaten Cianjur Jumat pagi. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan warga miskin yang tidak mendapatkan dana bantuan tunai dan non-tunai dari program PKH dan rastra. Mereka menuntut basis data terpadu di rombak pulang. Garis kemiskinan 1 dolar diubah menjadi 2 dolar sehari. Serta anggaran Bansos, PKH, dan rastra diperbesar. Koordinator aksi menilai Dintos sudah gagal dalam melaksanakan program PKH dan rastra. Karena klasifikasi keluarga miskin sebagai penerima manfaat dianggap tidak tepat sasaran dan diduga terindikasi politisasi. Sekretnya hari ini kita membuat perjanjian tertulis di atas materai. Poin pertama adalah Dintos akan melakukan laporan terhadap kepolisian apabila ada petugas PKH yang melakukan puni. Yang kedua adalah Dintos akan melakukan tindakan tegas barangkali berupa pengecatan apabila ada petugas PKH yang hari ini mereka double job. Dan yang ketiga adalah Dintos juga akan melakukan tindakan tegas berupa pengecatan apabila ada petugas PKH yang menggiring peserta PKH ke arah politik elektoral. Dan yang terakhir adalah kita memberikan masukan tentang parameter masyarakat klasi jastra persi masyarakat agar terjadi sinkronisasi antara negara dan rakyat miskin. Sementara itu menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, warga miskin yang tidak mendapatkan program PKH dan rastra akan dibantu secara prosedur dan ketentuan yang ada agar terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat. Terkait dengan warga miskin yang belum mendapatkan bantuan PKH kita bantu supaya dia itu mendapatkan PKH. Tentu prosedurnya kita perjelas tahapan-tahapannya juga harus sesuai dengan prosedur. Maksudnya ke depan supaya tidak terjadi masalah-masalah selanjutnya. Selain itu pihaknya juga akan memberi sanksi terhadap petugas di lapangan yang bermain dan melakukan penghutan liar terhadap penerima program PKH dan rastra.